Kita tahu bahwa sekarang ini peta globalnya itu sedang terjadi satu insikuritas, satu insikuritas global akan peradaban di beberapa kali kasus misalnya ada soal gambar Nabi, ada September 11, segala macam. Itu semua bicara soal kegentaran akan rapuhnya peradaban Islam. Sehingga identitas keislaman harus dimunculkan apalagi dengan teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Ketakutan massal atau saya menyebutnya depresi kolektif karena bencana, pandemi. Ini jadi membuat orang merasa Tuhan perlu hadir dalam keseharian. Kemudian menguatnya nativism, baik itu di politik, di sosial, ekonomik, termasuk bagaimana rohinya. Itu bagian dari munculnya semangat nativism di mana misalnya kamu adalah bukan kami dan agama digunakan. Termasuk di Indonesia sebenarnya konteks Gavatar yang kasusnya meredup tapi sebetulnya itu bentuk dari kamu adalah bukan kami, pengusiran yang besar-besaran atas nama agama dan pakai capnya adalah atas nama keamanan. Kemudian ketidakpercayaan pada manusia sebagai penyelesai sehingga eskapism. Syariah terjadi di mana-mana salah satunya di Aceh saat itu syariah bukan yang dimanai seperti sekarang. Tapi beberapa tokoh di awal itu ketika pasca tsunami, konflik atau intermittent konflik karena pascanya belum selesai, mereka bilang seperti ini. Anak-anak kami diperkosa, tidak ada proses hukum yang hanya bisa menyelesaikan hanyalah hukum Tuhan. Hukum manusia sudah tidak kami percaya. Sehingga maksud kembali ke syariah dulu idenya seperti itu. Kemudian agama punya relevansi dan signifikansi. Melihat konteks-konteks di atas, agama menjadi penting. Terima kasih telah menonton!